Kentucky Fried Chicken didirikan sejak 92 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1930. Tapi apa kamu hafal dengan logonya? Sip, yang ini. Kalau Pringles gimana? Mana logo yang benar? Yang ini dong. Logo Costco. Tebakanmu yang mana nih? Wah, benar banget. Selanjutnya, Taco Bell. Mana logo yang benar? Pasti yang ini. Kamu tahu kan kalau Oreo adalah biskuit paling laris di dunia? Pilih logo yang asli dong. Gampang. Pasti yang ini. Hmm, Doritos. Yang kiri, apa yang kanan ya? Yap, yang kiri dong. Heribow adalah produk asal Jerman yang sudah berumur 110 tahun. Jadi umurnya lebih tua dari KFC. Kamu juga mungkin pernah melihatnya di bungkus permen jeli beruang. Pilihin logo yang asli dong. Yang ini, Burger King. Kalau di Australia disebut Hungry Jacks. Namanya ini harus diganti karena Undang-Undang Hak Cipta. Menurutmu, mana nih yang jadi logo aslinya? Yang ini, produk ini disukai banyak orang. Kamu tahu logonya nggak? Yang ada siluetnya jadi lebih keren, kan? Fanta nggak masuk dalam 15 minuman soda paling laris. Tapi merek ini terkenal banget, kan? Mana nih logo yang asli? Yang ini, disini kamu bisa beli apa aja? Carin logonya yang bener dong. Sip, tebakanmu bener banget. Mana logo Wendy's yang benar? Yang ini dong. Memangnya apa sih kepanjangan dari NASA? Nih, aku kasih bocorannya. The National Aeronautics and Space Administration. Keren. Tapi logo aslinya kayak apa ya? Kayak gini. Sesame Street udah ada sejak tahun 1969. Dan mungkin sumuran dengan orang tuamu ya. Tebak logo aslinya dong. Yang ini, 123 Sesame Street. Gampang diingat. Mana logo Ralph Lauren yang benar? Wah, mantap. Walau iPhone dan Apple OS lebih dianggap mewah, Android masih menguasai sekitar 70% pasar dunia. Mana logo Android yang benar? Yang ini. Iya, aku paham kok. Nuker-nuker warna emang lebih sulit. Tapi kamu sering lihat logo ini kan? Pasti kamu bisa nebak. Tuh kan, bener. Kamu emang keren. Mana logo Walmart yang benar? Pasti gak bakal ketuker. Mana logo yang benar? Yang ini dong. Amazon bermula dari toko buku garasi pada tahun 90-an. Tapi sekarang, Amazon udah nyediain berbagai produk dan banyak orang pasti mengenalnya. Apa kamu bisa nebak logo yang benar? Yang ini. Mana logo Huawei yang benar? Jelas yang ini. Pertandingan Olympia de Kuno diadakan di Olympia. Tapi Olympia de Modern pertama diadakan pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Emang sulit sih? Tapi logo mana yang benar? Yang ini. The voice. Yang kiri atau yang kanan? Menurutmu yang mana nih? Yang kanan. Sneakers adalah snack paling laris di dunia. Mana logo yang benar? Yang ini. Kehadiran eBay emang sangat membantu. Apa kamu tahu logo aslinya? Benar, yang ini. Gimana dengan logo 7-Eleven ini? Jelas yang ini dong. Paramount ngasih kita banyak film keren. Dan kamu pasti udah ngeliat logonya sampai berkali-kali. Tapi palingan cuma sekilas aja kan? Pilihin logo yang benar dong. Ada di sini. Ternyata cuma ada satu gunung. Apa kamu bisa nebak logo Puma yang benar? Yang ini? Gimana dengan Adobe? Kira-kira logo yang mana ya? Ini dia. Logo ini kelihatan sulit deh. Menurutmu gimana? Sip, yang ini. Mau lebih suka FIFA atau The Sims? Kamu pasti suka Electronic Arts. Mana logo yang benar? Yang ini. Skoda adalah perusahaan asal Ceko. Dan awalnya mereka memproduksi sepeda. Tapi sekarang mereka juga bikin mobil. Mana logo aslinya? Yang ini. Sezam bisa membantumu nemu lagu keren sampai berkali-kali. Apa kamu tahu logonya? Yang ini bisa nemenin kamu belajar bahasa. Mana logo Duolingo yang benar? Yang ini. Kita lanjut ke Google Drive ya. Kamu pasti sering memakainya kan? Apa kamu juga ingat sama logonya? Ini dia. Apa kamu bisa nentuin logo Flickr yang benar? Pasti yang ini. Hasbro didirikan di Root Island, Amerika Serikat oleh tiga bersaudara pada tahun 1923. Awalnya mereka menjual sisa-sisa tekstil. Tapi kini mereka menjual mainan dan game lain. Mana logo yang benar? Ini dia. Hubermu udah sampai. Pilih yang benar ya. Jelas yang inilah. Kelihatannya agak sulit nih. Kalau kamu nggak tahu asal tebak juga boleh. Ternyata yang ini. Meski bukan penggemar Minecraft, kamu pasti tahu game Super Ngehits ini kan? Pilih logo aslinya ya. Yang ini. Mana logo NBC yang benar? Benar. Yang di sebelah kanan. Kalau Levi's gimana? Ini dia. Ini adalah logo The Incredibles dari film Pixar yang super keren. Mana logo yang benar? Yang ini. Kamu emang jagoan. Gimana dengan logo Captain America? Versi mana nih yang paling benar? Sip, yang ini. Oke, kita sampai di soal terakhir di video kali ini. Tebak logo asli Pandora ya. Wah, mantul. Jawabanmu benar. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton